Saya bertanya-tanya, dua pertanyaan sebenarnya. Pertama, bagaimana sih paham keislaman lain di UIJ? Kan dari awal masuk, gimana mereka bisa punya list nama untuk mana yang Islam? Mendengar paparan dari Bang Ade dan cerita daerah, saya jadi bertanya-tanya sebagai orang luar. Saya kan kuliah di UIN, Ciputat. Dulu namanya IAIN. Jadi, saya sejak kecil belajar Islam dan belajar pemikiran-pemikiran yang berwarna-warni mengenai Islam. Nah, melihat kondisi yang seperti digambarkan tadi, saya bertanya-tanya, dua pertanyaan sebenarnya. Pertama, bagaimana sih paham keislaman lain di UI? Pemikiran Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Harun Nasution, atau pemikiran-pemikiran yang progresif? Itu di sana dipelajari enggak? Yang kedua, apa yang terjadi pada level mahasiswa, itu yang kelompok kantin tadi itu ngapain aja? Kan, ya, tiba-tiba menjadi seperti itu. Ya, itu walaupun UI sebenarnya dibandingkan beberapa kampus lain, itu lumayan maat. Tapi, kurang lebih gejalanya sama. Nah, ini masalahnya. Lumayan paling tidak dibanding IPB gitu misalnya. Dibanding IPB ya. Institut Pertanian Bogor gitu ya. Yang tadi ada kelas dibagi dua, laki perempuan itu di IPB kan. Nah, persoalannya adalah mereka terorganisir. Kelompok Tarbiya ini terorganisir. Selama barangkali 20 tahun terakhir lah ya. Itu kan secara... Dan rapi banget gitu loh. Bahkan dari awal masuk, gimana mereka bisa punya list nama untuk mana yang Islam. Mereka bahkan melakukannya sejak di Rohis SMA, SMA-SMA Negeri di Jakarta itu. Bahkan saya pernah dengar kalau misalnya saya anak daerah, udah punya Rohis guru kan. Nanti saya pindah ke UI misalnya, itu bisa ditransfer burunya, burungnya. Dikasih informasi jadi well planned, well organized, dan seluruhnya. Ya, itu sejalan dengan sistem komando itu. Sistem komando itu. Sebenarnya kan sistem yang juga diterapkan ideologi-ideologi tertutup seperti misalnya komunisme gitu. Itu kan sistemnya komando. Ada politbiro, ada tentara-tentara yang bergerak di berbagai lini, sel-sel. Dan harus mengikuti sabda dari sang politbiro gitu loh. Betul. Dan ini kan cerminan dari closed mind ya. Pemikiran tertutup. Iya. Tapi sukses. Sukses. Kalau diakui sukses. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lainnya. Contohnya tadi HMI sih udah hampir selesai lah di UI kan. FPMI, atau yang Muhammadiyah, atau kelompok-kelompok liberal ini. Itu seringkali yang free thinker gitu ya. Atau anak-anak handik. Iya, saking free thinkernya kayak. Atau mereka terlalu pragmatis juga gitu ya. Pragmatis. Jadi yang mikir bagaimana mobilitas vertikal atau. Atau terlalu kecil juga. Terlalu kecil ya. Terlalu kecil dan memang menganggap bahwa cara-cara semacam itu kan bukan cara-cara yang layak dan selesai. Kalau kelompok-kelompok tari biaya ini memang sangat serius memikirkannya. Tapi, dan ingat ya. Eh, seberapa antusiasi mahasiswa mengikuti gerakan organisasi mahasiswa? Yang mana? Di UI secara umum. Mahasiswa itu yang tertarik dengan organisasi mahasiswa itu seberapa? Banyak kan. Jadi misalnya organisasi mahasiswa kayak daerah tadi apa? Pers. Pers mahasiswa. Ada tari, ada drum band, ini apa pramuka, terus anak-anak pecinta alam. Anak pecinta alam. Masing-masing terpecah-pecah. Tapi kan itu berdasarkan minat. Berdasarkan minat? Gak maksud saya yang kayak BEM gitu. Itu seberapa? Gak, BEM itu kan. Itu orang pada cuek atau? Gak, BEM itu kan pemilihan setiap tahun. Kalau Anda gak terpilih, Anda gak ikut BEM kan? Tapi kan lebih banyak unit kegiatan mahasiswa itu yang lebih banyak. Nah, masalah mereka itu tahu. Artinya kelompok Tarbiyah ini sangat sadar akan lembaga strategis apa yang harus kami kuasai. Jadi mereka di UKM ada gitu ya? Ada. Ya. Di barangkali juga di pramuka ada. Di mana-mana ada. Atau bahkan yang penting ini, yang sering tidak terpikirkan. Mereka itu ada sebagai dosen-dosen muda di mata kuliah yang namanya pelajaran mata kuliah agama Islam. Siapa sih yang mau ngajar mata kuliah agama Islam kalau dari kalangan sekuler atau kalangan yang Islam? Masionalis lah kalangan masionalis. Kan gak ada. Dan mereka mengisi itu. Jadi mahasiswa baru masuk, tadi udah diceritakan Dara. Udah dari SME-nya dibina, masuk langsung didekati. Kalau Dara itu rajin sholat pasti diajak-ajak ngomong. Saya gak ngerti. Tapi Dara walaupun sudah diajak-ajak ngomong, langsung mereka mundur teratur. Atau dari awal kayak enggak nih. Enggak, ini gak bisa didekatin ya. Jadi bayangkan di level itu, di level nanti diskusi, liko ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka betul setiap tahap itu berusaha dikuasai. Belum mereka memberikan beasiswa, bantuan. Dan jaringan alumninya bang. Jaringan alumninya. Jangan dilupakan. Itu betul-betul siap. Kita pernah berantem lah sama mereka soal hak persoara mahasiswa itu pernah berantem sama mereka soal hak foto gitu ya. Kita ngambil foto ribut lah. Itu alumninya ikut nyerang kita dari medsos. Amen like. Jadi langsung. Iya, masih ada tangan kesana gitu loh. Kelompoknya itu sebagai sebuah kesatuan yang melam. Lintas. Lintas. Lintas ini. Lintas ini. Lintas. Sesiap saat, ujung-ujungnya mereka akan digunakan untuk kepentingan politik. Kekuatan-kekuatan politik di luar yang punya hubungan dengan mereka. Jadi sebagai contoh, di pemilu 2014, 2017, 2019. Ingat yang ada ketua BEM membawa kartu kuning? Iya. Itu kan dari kelompok itu. Iya, iya, iya. Saya sih percaya bahwa itu bukan inisiatif dia. Itu atas perintah partai di luar ya untuk melakukan itu. Jadi poin saya adalah mereka bekerja dengan sangat baik, sangat teratur, well organized, well planned. Sementara kelompok-kelompok yang berseberangan dengan mereka ini, kelompok sekuler, kelompok kantin dan seterusnya, itu terlalu percaya pada kebebasan, terlalu percaya pada pasar lah yang menentukan orang rasional. Kalau saya mengajukan sahal lawan darah, saya, masyarakat akan pilih mana yang lebih pintar. Iya, ternyata enggak. Ternyata itu dipatahkan. Ternyata ada invisible hands. Ada invisible hands. Nah, itu yang sebetulnya menampakan tersembunyi. Tapi sekarang, saya mau bilang, sebagai gambaran, kesadaran ini juga sudah menimbulkan reaksi di kampus-kampus. Iya. Rektor di berbagai tempat sekarang sudah melakukan langkah-langkah, misalnya untuk mengganti, memilih dekan-dekan yang pro pada NKRI yang lebih pluralis. Atau misalnya bahkan di UI memilih pengelola masjid. Oke, ya langsung diganti. Langsung, bukan di pemilihan barunya, itu diintervensi oleh Rektor agar yang menguasai masjid tidak lagi kelompok-kelompok yang pro pada gerakan-gerakan tarbiah tersebut. Karena, to be honest, kita juga enggak bisa denial ya, enggak boleh denial. Itu yang saya perhatiin sering terjadi gitu, terutama di masyarakat kita ketika ada satu hal yang kelihatannya buruk. Ini kan sesuatu presiden buruk. Terus kita merasa enggak boleh ngomong soal itu demi menjaga nama baik. Demi, ya kan, itu sering banget saya, terutama soal Islam, soal Islam gitu loh. Terutama kalau udah menyanggung agama, Islam gitu ya, dibilang kita kok membuka aib sendiri. Kalau saya pribadi mikir bahwa ini kayak kita lagi, kalau kita sakit, misalnya kita punya cancer ya, we have to admit it first. Diagnosis itu bagian dari penyembuhan, kalau kita denial terus kan gimana. Karena orang sekarang meninggalkan denial itu, maka terjadi sebenarnya perubahan di berbagai perguruan tinggi negeri ini. Kita berharapkan saja, pemerintah menjadi lebih aware, karena pemilihan siapa yang jadi rektor gitu ya, itu sangat ditentukan oleh pihak, antara lain menteri. Juga, jangan salah, salam UI ini, kegiatan-kegiatan keislaman mahasiswa UI, dibiayai oleh rakyat. Jadi rakyat berhak untuk mengatakan, oh itu jangan digunakan untuk eksklusifisme dong. Islam yang pluralis dong, Islam yang nusantara dong. Jadi itu bisa dilakukan dan sudah terjadi. Dan saya kira ikhtiar ini, inisiatif untuk memperkaya wajah Islam kampus, kampus sekuler itu menjadi bernuansa pro-NKRI, lebih ada kental spirit Indonesianya, itu bisa diperkuat dengan mengadakan event-event ilmiah ya, mendiskusikan pemikiran-pemikiran keislaman Indonesia yang kaya sekali sebenarnya. Dengan pandangan-pandangan yang terbuka, itu yang menurut saya juga perlu itu. Ada banyak kegiatan keislaman yang bisa dikembangkan, dengan semangat bukan eksklusif. Saya erbang aja, sebagai dosen. Sebagai dosen, sebagai, ya, dan kampus-kampus kanan. Karena kan kita tidak anti syariah, kita tidak anti terhadap penerapan Islam. Iya, enggak. Tapi penerapan syariah bermasalah sih. Nah, kalau kita tolak itu kan penerapan syariah dengan cara tertentu. Yaitu secara eksklusif dan melalui pemaksaan, melalui dengan kekuasaan itu. Oke, jadi kita tutaskan ya seri pembicaraan tentang kampus ini. Radikalisme di kampus. Sampai ketemu lagi di pembicaraan kita selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.